Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membuat sebuah isu Mengapa tidak ada Habib di Muhammadiyah Tempoh hari saya diajak menghadiri sebuah tablik akbar Yang mendatangkan seorang Habib asal Indonesia Jamaah yang hadir cukup banyak satu gedung penuh Teman yang mengajak saya tiba-tiba berceretuk Katanya mas kenapa toh di Muhammadiyah tidak ada Habib kayak di NU Jawab saya kata siapa di Muhammadiyah tidak ada Habib Katanya saya lihat di tiap-tiap tablik akbar yang diadakan oleh Muhammadiyah Tidak ada satupun pembicaranya ya Habib Kalau tidak profesor, doktor, ya minimal ustadz lah Itu pun pasti ada gelar akademiknya di belakang atau di depan Saya pun berseluruh menjawab pertanyaan tersebut Di Muhammadiyah ada kok Habib beliau tinggal di Magelang Bahkan saya pernah memoderatori beliau saat pengajian di Bengkulu Namanya ustadz Habib Khirzin Mantan ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Katanya wah ternyata ada ya mas Jawabnya dengan polos Iya ada kata saya Nama beliau memang Habib Khirzin Sesuai dengan nama pemberian orang tua beliau Teman saya pun agak mengerutu Sambil menampakkan muka sebal Mendengar seluruh dari saya Tak tega melihatnya begitu Saya pun menjelaskan mengapa di Muhammadiyah Tidak ada ulamanya yang bergelar Habib Sejak dulu sudah menjadi langgamnya bahwa di Muhammadiyah Tidak mengkultuskan orang Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup Bahkan sekalibar pendirinya Ki Haji Ahmad Dahlan Tidak dikultuskan dengan memberi gelar-gelar berlebihan Mengkeramatkan makamnya Atau menjadikannya sebagai wasilah doa Ini semata-mata dilakukan Sebagai bentuk ketaatan warga Muhammadiyah Pada ajaran Rasulullah SAW Yang memang selama hidupnya Tidak melakukan hal-hal tersebut Sehingga Muhammadiyah berusaha meneladani Perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Di Muhammadiyah sendiri Tidak mengenal istilah darah biru Golongan masyarakat yang masih memiliki Tautan darah dengan orang yang Dianggap penting di Muhammadiyah Yang biasanya menempati posisi terhormat Bagi beberapa organisasi lainnya Keberadaan darah biru menjadi penting Bahkan bisa menjadi legitimasi ke pemimpinan seseorang Namun Muhammadiyah berbeda Sejak dulu sudah menjadi tradisi bahwa Untuk menjadi seorang pendakwah atau ulama Muhammadiyah Seseorang harus memiliki kapabilitas keilmuan formal Ini dimaksudkan agar keilmuan ulama di Muhammadiyah Menjadi terstandar Tradisi ini berimbas pada jumlah ulama di Muhammadiyah Tidak semua yang memiliki tautan darah dengan pendiri Muhammadiyah Secara otomatis menjadi ulama Atau setiap mereka yang lulus dari pondok pesentrian Langsung menjadi ulama Biasanya seseorang akan menempuh minimal Janjang studi S1 pada bidang agama Islam Untuk bisa menjadi seorang ulama di Muhammadiyah Ini bisa kita lihat di berbagai pengajian di Muhammadiyah Dimana hampir semua ulama dan pendakwah Muhammadiyah Pasti memiliki gelar akademik Bahkan Muhammadiyah sampai khusus mendirikan Perguruan tinggi khusus untuk pendidikan ulama terjih Yang merupakan satu-satunya di Indonesia Untuk menjadi ulama di Muhammadiyah Dibutuhkan ilmu Bukan saja nasab Ini sudah menjadi pakem sejak awal berdirinya Muhammadiyah Nasab mungkin bisa menjadi pertimbangan Tapi bukanlah yang utama Jika ada 10 syarat menjadi seorang ulama di Muhammadiyah Bisa jadi Nasab adalah syarat nomor 9 atau 10 Di Muhammadiyah tidak ada pengistimewaan seseorang Berdasarkan nasabnya Cucu dan cicit seorang pendiri Muhammadiyah sekalipun Diperlakukan sama Namun jika ia berilmu Maka istimewalah posisinya di Muhammadiyah Seperti menjadi pengurus ataupun lainnya Saya sendiri berteman dengan salah seorang cucu dari ulama besar Muhammadiyah Buya Hamka Keulamaan beliau tak diragukan lagi Tafsir al-Zahar adalah salah satu bukti keunggulan ilmu beliau Dan menjadi hujah keulamaan beliau Namun Sang cucu tidak memilih bedanya sama dengan kakeknya tersebut Ia memilih jalan sebagai seorang akademisi Ketika di Taiwan Ia diperlakukan sama dengan kader dan warga Muhammadiyah lainnya Tidak ada bedanya Saat pemilihan ketua Muhammadiyah Taiwan Tahun 2018 Tim formatur tidak menjadikan latar belakangnya sebagai keluarga Ningrat Muhammadiyah Sebagai dasar memilihnya sebagai ketua PCIM Taiwan Namun karena kesungguhan dan kepeduliannya Mau mengurus Muhammadiyah Diranting dan amal usaha Muhammadiyah Serta ilmu organisasinya yang luas Maka ia secara aklamasi dipilih menjadi ketua PCIM Taiwan Kemudian Apakah ada Habib yang menjadi kader Muhammadiyah Jika yang dimaksud adalah kader bergelar Habib Maka jawabannya tidak ada Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Di Muhammadiyah tidak lazim menggelari seseorang karena nasabnya Tapi jika berbicara apakah ada kader Muhammadiyah yang merupakan keturunan Arab atau nenek moyangnya berasal dari Hadro Ma'ud Yaman Maka jawabannya ada Di kantong-kantong pemukiman warga keturunan Arab Seperti di Ampel, Surabaya, Pantura, Jawa Tengah, dan daerah lainnya Ada juga warga Muhammadiyah yang beratal belakang keturunan Arab Bisa jadi Salah satu diantara mereka masih memiliki garis keturunan dari Nabi yang lazim digelari Habib Namun mereka memilih tidak memakai gelar tersebut Bahkan Kihaji Ahmad Dahlan Sebenarnya adalah surah Habib Karena nasab beliau sampai pada Rasulullah SAW Tapi beliau tidak memakainya dan hingga kini Para kader dan anggotanya pun tidak menggelari beliau dengan sebutan Habib Jadi Bagi yang masih mencari-cari seorang Habib di Muhammadiyah Maka cukupkanlah pencarian itu Fahami lebih dalam tentang langgam gerakan ini Tidak perlu silau dengan gelar-gelar seseorang Karena yang membedakan manusia itu bukan gelarnya Namun iman, amal, dan takwanya Tak perlu risau bahwa kita bukan dari kalangan ningrat ulama Karena di Muhammadiyah Seorang mantan warga NU sekalipun bisa menjadi ulama Muhammadiyah Sumber Andi Azhar PECM Taiwan Minara N62 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati